Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 24 Mei 2024 dalam pekan biasa ke-7 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Valentinus Geri, Masmur dilantunkan oleh Irena Indarti, dan Renungan ditulis oleh Nikolaus Cipto. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Allah Bapak yang Maha Kasih, Putramu Yesus Kristus telah menjadi Sabdamu yang hidup, Sabda yang menjadi pedoman keselamatan dan hidup kami. Terima kasih Bapak atas segala rahmat yang sudah kau curahkan kepada kami, sehingga kami dapat mendengar dan melaksanakan Sabdamu pada hari ini. Berkatilah kami, sehingga Sabdamu dapat menjadi jiwa bagi pikiran dan perbuatan kami. Demi Kristus, Tuhan, dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Surat Rasul Yaakobus 5 ayat 9 sampai dengan 12 Saudara-saudara, janganlah kalian bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, agar tidak dihukum. Ingatlah, Hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kalian telah mendengar ketekunan Ayub, dan kalian telah tahu apa yang akhirnya disediakan Tuhan yang maha penyayang dan penuh belas kasih. Tetapi saudara-saudara, yang terpenting ialah, Demikianlah, sabda Tuhan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai sekena patinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu. Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur. Dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak terus menerusi ya murka. Dan tidak selamanya ia mendendam. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Setinggi langit dari bumi. Demikianlah besar kasih setia Tuhan. Atas orang-orang yang takut akan dia. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Haleluya, 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 haleluya. Sabdamu ya Tuhan adalah kebenaran. Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil Suci menurut Markus Bab 10 ayat 1 sampai dengan 12 Pada suatu hari Yesus berangkat ke daerah Judea dan ke daerah seberang sungai Yordan Disitu orang banyak datang mengerumuni dia dan seperti biasa Yesus mengajar mereka Maka datanglah orang-orang farisi hendak mencobai Yesus Mereka bertanya Bolehkah seorang suami mencerahkan istrinya? Tetapi Yesus menjawab kepada mereka Apa perintah Musa kepada kamu? Mereka menjawab Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai Lalu Yesus berkata kepada mereka Karena ketegaran hatimu lah Musa menulis perintah itu untukmu Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka pria dan wanita Karena itu pria meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan istrinya Keduanya lalu menjadi satu daging Mereka bukan lagi dua Melainkan satu Karena itu Apa yang telah dipersatukan Allah Janganlah dicaraikan manusia Setelah mereka tiba di rumah Para murid bertanya pula tentang hal itu kepada Yesus Lalu Yesus berkata kepada mereka Barang siapa menceraikan istrinya Lalu kawin dengan wanita lain Ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu Dan jika istri menceraikan suaminya Lalu kawin dengan pria lain Ia berbuat zina Demikianlah sabda Tuhan Menghadapi penderitaan dengan kesabaran Renungan dibawakan oleh Nikolaus Cipto Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih dalam Kristus Tentunya adalah wajar Kalau setiap orang merasa ingin bebas Dari tekanan dan rasa bersalah Karena tekanan hidup Dan rasa bersalah Akan terasa membuat kita sesak Dan tidak nyaman Namun ketika terjadi masalah Setiap orang akan memiliki respon yang berbeda-beda Ada yang tetap tegar menghadapi Tetapi juga ada yang ingin menghindar Dan bahkan ada yang melemparkan tanggung jawab kepada pihak lain Dengan cara mempersalahkan Ada yang tetap tersenyum Tetapi ada juga yang bersungut-sungut Ada yang kecewa Tetapi juga ada yang tetap bahagia Sungguh sangat bervariasi Bacaan pertama hari ini Pada dasarnya menyarankan sikap positif Terhadap masalah dalam hidup Yaitu tidak bersikap bersungut-sungut Dan saling mempersalahkan Jika tidak Justru diri sendiri yang akan menerima Akibatnya Hal ini nampak secara simbolik melalui perkataan Sesungguhnya Hakim telah berdiri di ambang pintu Dan bahkan Bacaan kitab Yaakobus tersebut Justru lebih menyarankan Untuk menghadapi penderitaan dengan kesabaran Seperti yang dicontohkan oleh para nabi Yang berbicara demi nama Tuhan Dan tidak bersumpah apapun Tetapi berbicara secara jujur Dan apakah penderitaan Para nabi tersebut adalah kesiasiaan bagi mereka? Sama sekali tidak Karena tertulis Apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya Karena Tuhan maha penyayang dan penuh belas kasihan Ini artinya Kesabaran dan ketabahan menghadapi penderitaan Akan berbuah berkah Tuhan Kemudian timbul pertanyaan Sikap positif seperti apa Yang harus dimiliki dalam menghadapi masalah atau penderitaan? Ternyata Adalah kebahagiaan ilahi Seperti yang terpancar dari kutipan masmur hari ini Yaitu Memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan Dan tetap mengakui bahwa Tuhan adalah penyayang dan pengasih Bayangkanlah Jika seseorang tetap dapat bersikap demikian Di tengah masalah dan penderitaannya yang berat Dan bahkan mungkin nyaris tak tertanggungkan Tetap tersenyum Memancarkan kebahagiaan Dan memuliakan Tuhan Walaupun sedang menanggung beban masalah yang berat Luar biasa bukan? Kutipan masmur ini benar-benar kebalikan dari sikap bersungut-sungut Dan saling mempersalahkan Tetapi justru Sikap seperti inilah Yang paling diharapkan Dimiliki oleh siapapun Mungkin akan timbul pertanyaan Di dalam situasi apa Atau dimanakah Bisa dilihat contoh dari sikap tersebut Bacaan Injil menjelaskan contoh situasi Yang paling mendekati sikap Di atas Yaitu keluarga Memang Ketika pria dan wanita bersatu Dalam suatu ikatan pernikahan Harapan yang paling besar adalah Kebahagiaan bersama Dalam menjalani hidup keluarga Dan juga ada janji Akan selalu mengasihi Dalam susah dan senang Untuk seumur hidup Namun Hidup tidaklah selalu mudah dan senang Selalu saja ada kemungkinan Kesulitan dan masalah Timbul dalam sebuah keluarga Namun Apakah pada saat Menghadapi masalah Pasangan tersebut Begitu saja langsung Mengambil keputusan Untuk berpisah Yesus Kristus menjelaskan Dalam bacaan Injil tersebut Perpisahan Bukanlah solusi yang benar Ketika menghadapi Persoalan rumah tangga Karena persatuan mereka dihadapan Allah Adalah tanda Bahwa mereka dipersatukan Oleh kehendak Allah sendiri Namun karena ketegaran sikap Bangsa Israel sendirilah Maka akhirnya Musa memberikan izin Untuk mengeluarkan surat cerai Pada bangsa Israel Ini artinya Yesus Kristus tidak pernah Mengakui perpisahan pasangan tersebut Sehingga jika salah satu pihak Bersatu dengan orang lain Itu akan dianggap Persinahan Dengan demikian menjadi jelas Dalam menghadapi Persoalan rumah tangga Sikap yang paling diharapkan Tuhan Yesus Bukanlah perpisahan Tetapi menghadapi Penderitaan dengan kesabaran Dan terus memancarkan Kebahagiaan Dalam kemuliaan Allah Bapak Ibu Saudara Saudara yang terkasih Dalam Kristus Rumah tangga Bukanlah satu-satunya tempat Yang berpotensi Memiliki masalah Semua orang juga bisa Menemukan masalah Di tempat lain Seperti pekerjaan Hubungan pertemanan Di dalam komunitas Dan lain-lain Dan di dalam masalah-masalah tersebut Tetap akan ditemukan Hal yang sama Yaitu sikap kita Dalam menghadapi Masalah-masalah tersebut Pilihannya tidak banyak Hancur karena tekanan masalah Lari meninggalkan masalah Atau menghadapi Penderitaan dengan Kesabaran Sambil tetap Memancarkan semangat Kebahagiaan Dan memuji Allah Dapat dikatakan Melayani Tuhan Di luar ikatan Pernikahan Adalah sama Dengan Pernikahan Persatuan dan ikatan Dengan pelayanan Sesungguhnya sama Dengan dipersatukan Oleh Tuhan Dengan pelayanan Dan apa yang telah Dipersatukan Tuhan Tidak boleh Diceraikan manusia Mudah-mudahan Kita semua Sanggup Menghadapi Penderitaan Dengan Kesabaran Marilah Berdoa Allah Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Kami menyadari Kami tidak Sempurna Namun Bacaan hari ini Telah membuka Mata hati Dan pendengaran kami Tentang perlunya Memiliki Sikap sabar Dalam Menghadapi Penderitaan Kadang disadari Saat menghadapi Penderitaan Ada rasa marah Ingin protes Dan Menjauhi Penderitaan Inilah Kelemahan kami Ya Allah Oleh karena itu Kami sungguh mohon Karuniamu Untuk menjadi Kuat dan sabar Dalam menghadapi Penderitaan Hidup kami Dan kami juga Mohon diberi hati Yang selalu gembira Dan memuliakan Engkau Di tengah Penderitaan kami Sehingga Seluruh ikatan Yang kami dapatkan Karena Dipersatukan oleh Engkau Akan selalu Terjaga Demi Gemuliaanmu Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Penderitaan kami Penderitaan kami Terima kasih telah menonton